Entah buka Halo, aku Vivian Sekarang aku mau masak Dumpling Dumpling tuh kayak siome-siomean gitu Bahan-bahannya, kulete Ada yang tau? Ini dia Kepung, terigu, sama tar Udah, udah, gimana tau? Sekarang Waktunya yuk masak Nanti aku mau tak isi udang Pertama Tepung, aku masuk sini Aku pake ini ya Yang dari Oxen yang kemarin aku ceritain Sekarang, nih Ini kayak gini Ini buat ngadon Tepung aku pake 250 Terus kasih air sedikit Sebenernya airnya ini tuh kira-kira sih Tapi kalo tepung 250 Airnya 100 ml lah Kurang lebih ya, bisa kurang Nanti kalo kurang Nengket Nanti ditambah air lagi Nah, airnya udah masuk ya Terus ini mau tak tutup Tepung, modelnya gini Masuk, oke Klop Nah Terus ini tutup Siap Nah, ini airnya masih kurang Kalo kayak gini jelas masih kurang Bisa ditambah air lagi Masuk ke udara sana Buatnya cukup kayak gini tuh Pake alatnya itu Nanti dikeluarin lagi dulu Cuman gini tuh Enak banget Yui, gampang banget Ini jangan lupa dicocok Dan ini cuman gini tuh Ini tak buka Ini plastik kok Ini dateng, dibuka Ini dicuang kesini Kalo misalnya gak pake alatnya itu Pake tangan Digilis Nanti kasih tepung lagi Ini Kenapa tak tambah tepung rada banyak Soalnya tadi aku Airnya rada kebanyakan Jadi masih bisa diakali Caranya dikasih tepung lagi Terus di Ulen gini bentar Sampai Nggak nempel sama Kayak gini Untuk alih nanti Udah terus diginiin Jadi kayak gini Terus diistirahatkan Tak ngambil plastik dulu ya Taraaa Pake plastik Rep Sudah deh Istirahatin berapa lama? Istirahatin setengah jam 30 menit Oke Oke Tadi tepungnya udah tak istirahatkan dulu Sekarang kita bikin isian nih Taraaa Aku pake udang Udang kok Kalo ada yang tanya Ci bisa diganti ayam nggak? Ci bisa banget Ci bisa dicampur sama ayam nggak? Ayam sama udang Bisa banget Disini kenapa aku pake udang? Karena cuman ada udang Ayame lupa beli Oke Gak apa-apa Sekarang kita mulai Pake udang Pertama Aku mau ambil beberapa udang Itu nanti mau tak potong dulu Aku mau ambil udang Kira-kira segini Ini mau tak potong kasar Udang udah tak kupas sih ya Ini udah selesai tak potong-potong ya Terus bahan-bahan lainnya Itu ada kecap asin Terus ada Tor bawang Ada tepung maizena Terus ada Minyak wijen Terus ada Garam Gula Sama Marica Oke Terus ini sudah tak potongi Yang masih ada ini Mau tak Masukkan ke food processor lagi Food processornya Tadi kan aku pake yang ini Nah ini mau tak ganti yang ini Pake pesu Masukkan dulu kesini Ini ya Terus udangnya mau tak masukkan Sudah Ini mau tak masukkan kesini Ini yang bagian gagangnya Pas ke kesini ya Cip Mau tak pasi Kecap asin Sudah ini aja Cip Kita nyalakan Kayaknya Isinya kesedikit Pernah ya Tidak apa-apa Oke Ini sudah halus Yang ini Buka ini Di Setiap tinggi Cip Nah Ini mau tak pindah Tidak apa-apa Tidak terlalu halus Malah ada teksturin Nanti Ini mau tak Rada tak alusin Bikin Sudah Tak campurin kesini Cip Ini siangnya Kasih Pomecena Satu setengah sendok makan lah ya Kira-kira Campur Garam Garam Gula Merica Mericanya Rada banyak ya Buat mengurangi amis Sama Taun bawang Campur Sampai rata Isiannya Sudah ready Minyak wijen Sedikit aja Campur Sip Dumplingnya Enak dibikin Aku bikin nanti Yang dumpling Yang kayak Giosa gitu Sama ada yang Mau tak bikin Pang sip goreng Ini Udah Beristirahat Dengan nyenyak Saatnya dibuka Siapkan tepung dulu Pertama Meja bersih Siapkan tepung Terus Ini Ini Yang tadi Ini fungsinya Tak asik tepung Biar gak lengket Tadi fungsinya Diistirahatin Apa Biar bisa Gampang Dipentuk Potong Segini Segini Udah tak bagi-bagi Kayak gini Tara Ini jadinya Mau tak bikin Segini Segini Bikin dumpling Itu sebenarnya Bahannya itu simple Cuma tekniknya Yang ribet Gak ribet sih Sebenarnya Tapi Melatih Keterampilan tangan Nih Caranya Giles Terus Diangkat dulu Kasih tepung lagi Dulu Nih Sampai setipis Yang kamu mau Nih Sampai setipis ini Kalau mau dirapiin Bisa tinggal dicetak Ini tak cetak ya Biar rapi ya Bundar ya Sama kamu Nih Tak cetak Bundar Suka yang kamu Ini masih bisa dipakai lagi Tampur aja Sama yang Pelanet 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 Apa-apa Di pelanet Pelanet Kasih tepung Alase Taruh sini Giles Angkat Kasih tepung lagi Giles Semua dikiniin Sampai abis Semangat ya Gilesnya Terakhir Cetak Sudah Oke Kulitnya Udah jadi Sekarang waktunya Ngisi Yang susah ini ya Yang susah ini Teknik melipatnya Ambil segini Nasukkan ke sini Tantangan di master safe Yang waktu itu kamu Nggak ikut ya Iya Betul Oh tunggu Air Air Fungsinya untuk Lem Ini gini Tekuk gini Terus ini Masukkan Set Terus teku Set 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 Ternyata Nggak kena air jariku Nempel deh Taraaa Jadi bikin dimsum Ini adalah Favoritku Bisa model lainnya Pinggirnya dikasih Lim Alias air Yang gampang ya Gampang Set Taraaa Jadi deh Iya Nggak usah ribet ya Nggak usah ribet tuh Semua lipatan Udah jadi Seperti apa Kalian tahu kan Kenapa Ada yang Bentuk aneh Aut-autan Pasti ada Udang di balik batu Atau dalang Di balik layar Terima kasih bantuannya Tung Bojo Lalu udah Ini kasih Minyak dikit Aja Tidak panas ya Kita tidak panas Terus Mau tak kasih Ininya Dumplingnya Disini aku udah Nyiapkan air Tak kasih tepung Dikit aja Cuman buat nanti Nyiram ini Ini biarin gini dulu Biar sampai Belakangnya tuh Rada Brown Coklat Begingan nih Oh iya Suserok kayu Senjata Kita mulai Gini Langsung disiram Selanjutnya Nih dah nih Hati-hati ya Kalian Kalau mau ini Gumplek Setelah dipindah piring Sini Waktunya Plating Hati-hati Panas Ini yang Model Gyo Selanjutnya Yang digoreng Ini udah Pak siapin Panci Kasih minyak Rada banyak Panasi Kita mulai panas Terus Kita mau menggoreng yang Kayak gini Untuk Amplot Untuk yang aneh-aneh Kamu Orang lagi bikin Dimsum Dibikin Batakur Ada bintang Loh Nih Sampai-sampai Nih Nih Untuk baginya Bambing itu pancit Kan Bambing itu macem-macem Ada pancit Ada somai Ada macem-macem Yang terakhir Nah Mari kita Tata Ini mau tak jadikan satu Semua aja ya Sama yang tadi ya Kayaknya Keting yang ini Goreng 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 Ini kayak batakur Asli Kamu sih Terus ini Apa itu? Oncelang Jarnis Udah Tadam Sekarang saatnya Icip-ici Coba yang ini Bunis ya Kue aja kemriit Kue aja kemriit banget Isi aneh Enak Juicy banget Dagingnya itu Udangnya itu masih kerasa Enak banget Enak banget Enak Nih Dampilnya kayak gini Depannya kayak gini Belakangnya kayak gini Sekarang kita coba Hmm Lembut banget Hmm Oke Sekarang Kita mau makan aja semua Selamat mencoba Semoga Bermanfaat ya Sampai ketemu Di video-video Pipi Berikutnya Dadah Sampai jumpa